Selamat datang di Guru Sembur Channel. Mari kita belajar seni rupa, musik, tari, dan teater. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, diperlukan musik pengiring baik yang dilakukan dengan menggunakan peralatan musik maupun media lain. Musik Ensemble merupakan salah satu permainan alat musik secara sederhana. Setiap alat musik memerlukan teknik bermain yang berbeda. Amati beberapa video berikut ini. Setelah kalian mengamati beberapa video tadi, apakah kalian pernah memainkan alat musik tersebut? Dimana kalian biasa memainkan alat musik tersebut dan alat musik apa yang kalian mainkan? Agar lebih paham, kalian bisa mengamati alat musik daerah dari sumber lain ya, seperti internet, menonton pertunjukan, dan sumber belajar lainnya. Kata Ensemble berasal dari bahasa Perancis. Ensemble ini memiliki arti rombongan musik. Sedangkan untuk pengertian Ensemble menurut kamus musik adalah kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian musik Ensemble ini ialah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu dan juga memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Berdasarkan peran dan fungsinya, musik Ensemble ini dikelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok alat musik ritmis. Alat musik ritmis berfungsi untuk memberikan irama. Contoh alat musik ritmis yaitu triangle, gendang, dan ketipung. Yang kedua, kelompok alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi sesuatu lagu. Oleh karena itu, alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis yaitu rebab dan mandolin. Yang ketiga, kelompok alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan panduan nada sekaligus. Contoh alat musik harmonis yaitu sampek dan sasandu. Bermain musik bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana, seperti menggunakan kalim bekas, botol bekas, paralon bekas, batang bambu, atau barang-barang bekas lainnya yang dapat dijadikan sebagai instrumen musik yang enak didengar. Alat musik sederhana tersebut hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mudah didapat di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, mudah dibuat sendiri. Yang ketiga, mudah dipelajari. Yang keempat, mudah dimainkan. Dan yang kelima, menghasilkan bunyi yang enak didengar. Musik Indonesia amat beragam. Ada musik tradisional dan ada musik modern. Berikut beberapa alat musik di Indonesia. Yang pertama, ada angklung. Angklung adalah alat musik dari daerah Jawa Barat dan Banten. Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Yang kedua, seruling bambu. Alat musik seruling dibedakan menjadi seruling pembawa melodi dan seruling pengiring. Seruling pengiring berfungsi sebagai akor dan bas. Yang ketiga adalah Sasando. Alat musik Sasando berasal dari Kabupaten Rote Dawu di Nusa Tenggara Timur yang sudah sukar dijumpai. Yang keempat adalah calung. Masyarakat banyak yang menyamakan calung dengan angklung karena melihat bentuknya yang hampir sama. Namun begitu, cara membunyikan alat musik tersebut sangat berbeda. Angklung agar keluar bunyinya hanya digoyangkan. Sedangkan calung harus dengan cara memukul batang-batang bambu. Yang kelima, kolintang. Kolintang merupakan alat musik asli dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya. Tong, nada rendah. Ting, nada tinggi. Dan tang, nada biasa. Indonesia memiliki beragam alat musik melodis yang dibunyikan dengan teknik pukul, tiup, maupun petik. Kamu sudah diberikan penjelasan mengenai alat musik tersebut. Kali ini kita akan berlatih memainkan alat musik recorder. Recorder, alat musik bukan asli dari bangsa kita. Suara yang dihasilkan kurang bagus, terlebih jika recorder ditiup dengan keras dan tidak beraturan. Suaranya memekakan telinga. Telinga bisa rusak, namun alat ini praktis dan mempunyai nada standar. Sehingga seringkali digunakan di sekolah untuk praktik musik ensemble. Agar lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia tadi cara memainkan alat musik recorder. Kalau kalian mempunyai alat musik tersebut di rumah, kalian bisa mencobanya sendiri. Dan yang pasti, keahlian dalam bidang tertentu membutuhkan keuletan dan rasa tanggung jawab. Pantang menyerah merupakan salah satu kunci untuk meraih kemampuan dalam teknik memainkan alat musik. Terima kasih telah menonton! Semoga ilmunya bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton!